Sungguh bagai rejeki yang tak diundang dan nasib baik tengah berpihak pada mereka bertuju Memang ada banyak perahu yang sedang berlabuh di situ Perahu-perahu di situ tidak memiliki mesin motor tapi hanya mengandalkan layar Mereka memilih satu perahu layar yang agak besar serta kain layarnya yang masih utuh Hari mulai pagi cahaya matahari mulai muncul di atas permukaan laut Rupanya para penjaga tersadar ketika utusan dari istana datang ngecek apakah rumah tahanan itu sudah ludes di lalap si jago merah Perkiraan raja bahwa ketujuh jagoan sudah hangus terbakar Maka para abdi atau pekerja istana tinggal mengais mengumpulkan batangan emas Ternyata sangat jauh meleset Sementara itu para pengawal belum bangun dari tidurnya Utusan raja kembali ke istana dan melapor pada baginda raja Raja mulai murka karena tidak sebatang emas pun yang mereka temukan di sana Raja mulai panik dan memanggil hulu balang Baginda raja mulai memerintahkan pasukan istana agar segera mengejar Raja baru sadar bahwa ketujuh jagoan itu melarikan diri dengan menggunakan perahu layar Baginda memerintahkan agar pengejaran melalui laut dan harus dengan persenjataan yang lengkap Hulu balang mulai mengerahkan pasukan tempur lewat laut Sementara di pantai ketujuh jagoan itu dengan tergesa-gesa Karung besar yang berisi emas batangan itu segera dinaikkan ke perahu itu Tali jangkar segera ditarik dan dinaikkan ke perahu Mereka bertujuh pun mulai mendayung sedikit ke tengah kemudian menaikkan layarnya Dari belakang perahu-perahu layar, sampan, dan kapal tempur segera diarahkan Dan semua segera meluncur mengejar perahu ketujuh jagoan itu Pindah teman-teman Selanjutnya itu urusan saya Kata Eskolor Metup alias si Kencang Mau kau apakan dengan perahu ini bro? Balas si Fandi Kuat Kowigi Nah sekarang kan giliran saya yang bermain Kak Rewu Eh kita ini sedang dalam pelarian jadi kamu jangan bercanda Eh tenang saja bos Semuanya indah pada waktunya Kalau tadi kamu sudah beraksi maka sekarang giliran saya toh Tapi mau kau apakan perahu ini Sebab selama ini saya tidak tahu apa kehebatanmu Saya akan datang belakangan Sehingga saya tidak tahu apa kehebatanmu Jangan banyak tanya lagi Kita lihat saja teman kita yang satu ini Dia akan buktikan kehebatannya Potong si kakek bala Oh iya bos bala Atur saja yang lain Sepertinya kita harus segera keluar dari problema ini Takutnya mereka mengejar kita dari belakang Ayo jangan tunggu lama-lama lagi Saya telah mendengar dari kejauhan Sepertinya ada suara riu ramai dari arah pantai yang tadi kita datang Mereka berteriak katanya Kejar Kejar Pakai pengarah suara lagi Sambung si gofar Ketujuh jagoan itu tidak tinggal dia menunggu Atau mengikut arus dan hembusan Angin yang lembut mengantar mereka Si kencang pun mulai bermain dengan lubang hidungnya Dia mulai tutup buka Tutup buka lubang hidungnya yang sebelah Dia mengatur posisi jarinya Agar angin yang keluar Kadang ada yang lembut Tapi ada yang kencang sekali Angin yang lembut dia arahkan ke layar perahu Sehingga perahu mereka semakin melaju Dari belakang perahu mereka mulai muncul rombongan perahu dari kerajaan Serta perahu-perahu masyarakat nelayan Ada perahu yang menggunakan mesin Tapi ada juga yang mengandalkan tenaga dayung Dari kejauhan terdengar suara memanggil pulang Untuk menyerahkan diri saja Tetapi Ketujuh jagoan tidak menghiraukan lagi Suara letusan senapan dan dentuman meriam mulai terdengar Dari kejauhan Kakek bala juga tidak berpikir panjang lagi Prinsipnya mereka sudah jual Ya kita beli toh Katanya Kruartis Lurusa juga tidak mau diam Dia juga mulai mengatur senapan kesayangannya Suasana seakan heboh Bagai sedang di medan perang Perang di laut namanya Kedua jagoan yaitu si kakek bala dan si lurus Tidak peduli lagi Intinya adalah menyelamatkan diri Mau mati atau hidup di laut pun mereka tidak peduli lagi Si kakek bala bersepakat Agar dia yang menembak musuh dan menembak perahu Sedangkan si lurus menembaki setiap peluru yang datang Pokoknya tinggal atur sasaran saja Mau tembak pelurukah, orangkah, atau perahu mereka Itu sama saja Semua itu santapan yang lezat Mereka berdua sambil ketawa menghadapi perang laut lepas ini Peluru ketemu peluru di udara memang agak susah Tetapi bagi si lurus itu Permainan dia